Israel dikabarkan siaga tinggi akibat dikepung tujuh front sekaligus. Ex-kolonel Inggris berpendapat bahwa tentakel Iran telah menyebar ke tujuh wilayah perbeda. Mengutip desan pada 31 Juli, kebar itu disampaikan kolonel Inggris Richard Kemp dalam wawancaranya pada 30 Juli kemarin. Disebutkan oleh Kemp bahwa semua lawan Israel di masing-masing tujuh front adalah kelompok yang telah dimanipulasi dan diatur. Sosok yang disebut Kemp sebagai pengatur ialah Iran. Dimana Iran disebut telah menunjukkan skala mengkoordinasikan tindakan satu front untuk membalas front lainnya. Disebut oleh Kemp bahwa Iran akan enggan untuk memulai serangan lain, misalnya serangan berskala besar di wilayahnya sendiri. Sehingga Iran disebutnya hanya akan bergerak melalui proksi-proksinya yang mencakup Hizmullah. Bahkan gagasan itu juga dilaporkan telah di Waspada Ibn Yamin Netanyahu baru-baru ini. Dimana Israel yang masih berperang melawan Hamas harus juga menyerang front di tepi barat, Hizmullah, Irak, Yaman, Iran dan juga Suriah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!